Hai baik pagi baik kita semua kita berjumpa kembali dalam mata kuliah filsafat ini untuk membahas saya boleh Pak baik Pak semula kita mulai perkulian kita pada hari ini maka kita berdoa segala puji syukur ya Bapak di sorga Bapak terkasih damai Kristus Tuhan pada saat ini Tuhan masih engkau menyediakan waktu terindah pada kami Tuhan dan juga Tuhan masih engkau memberikan kami kesihatan dan pas kehidupan di pagi hari ini Tuhan Tuhan nyatuh yang baik dimana pagi hari ini Tuhan kami kelas 2A yang akan memulai perkulian kami Tuhan kenyataan menyertai perkulian kami kenyataan hadir dalam tengah-tengah perkulian kami Tuhan agar kami bisa menerima dan mendapatkan ilmu daripada Bapak dosen kami Tuhan dan juga Tuhan kepada Bapak dosen kami yang mendidik pada hari ini Tuhan dan pada saat ini Tuhan yang telah mengajarkan kami Tuhan engkau tetap berkati oleh Bapak dosen kami Tuhan memberikan kesihatan dan panjang umur serta kesabaran dan ketabaran untuk mendidik para mahasiswa-mahasiswa SDP Sabda Tuhan dan juga Tuhan kepada teman-teman kami yang memberada Tuhan pada saat ini Tuhan ataupun dalam suatu jaringan Tuhan engkau tetap menyertai teman-teman kami Tuhan agar bisa masuk dalam perkulian pada hari ini Tuhan jangan sisihakan hati terindah pada hari ini untuk teman-teman kami Tuhan engkau tetaplah menyertai teman-teman kami Tuhan dan juga Tuhan pada teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan walaupun pada saat ini masuk dia tetap menyertai teman-teman kami Tuhan tetaplah menyertai dan memberikan kesembuhan untuk teman-teman kami Tuhan Tuhan Yesus yang baik pada saat ini Tuhan kami serahkan perkulian kami pada hari ini oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Amin baik terima kasih sebelum kita memulai perkulian kita adalah sebaiknya kita berbicara dulu soal kuliah pengganti kemarin saya mohon maaf karena saya lupa bahwa kita sudah sepakati masuk kemarin ya sekarang kita marilah menyusut pulang waktu pertemuan kita supaya bisa memasuki perseratannya untuk ujian akhir semester nantinya yang pertama saya punya usul jika berkenan nanti kita tetap kuliah seperti biasa tetapi yang kita bahas nanti topiknya dua sehingga bukan lagi satu topik misalnya untuk minggu depan kita akan bahas dua bekalah dan kita hitung itu menjadi dua kali pertemuan nah itu usul saya kalau kali ini kan kalau kali ini apakah sudah siap bisa misalnya kalau dua kita bahas tidak apa-apa tapi kalau tidak siap hari ini satu saja supaya kita bisa memenuhi perseratan nanti untuk ujian semester itu usul saya atau usul yang kedua kita tetap masuk hari ini seperti kemarin lalu masuk lagi dua kali hari dua hari pertemuan itu usulan yang pertama dan kedua nah sekarang saya beri kesempatan untuk kita saling diskusi mana yang kita pilih silahkan kalau dari saya pak saya setuju pak dengan usul pertama dimana kita akan membuat dua tim menyajib dalam satu hari oke yang lain bagaimana sama pak yang usul pertama setuju pak setuju pak setuju pak berarti kita pilih yang opsi yang pertama ya iya pak iya pak baik kalau opsi yang pertama yang kita pilih berarti nanti kita akan masuk minggu depan kita sudah membahas dua sajian nah itu berarti hari ini nanti dua kelompok untuk minggu depan sudah harus mengirimkan sajiannya nah itu yang pertama atau kalau misalnya hari ini sudah siap untuk dua sajian itu lebih baik sehingga nanti kita tidak mengejar banyak lagi untuk pertimbangan-pertimbangan berikutnya apakah kelompok tiga sudah bisa hari ini atau belum kalau belum berarti untuk minggu depan sudah bisa pak bisa iya pak kelompok tiga sudah hari ini langsung kita bahas iya pak oke itu lebih baik kalau hari ini kita langsung dua membahasnya itu lebih baik oke kalau begitu kita sepakat hari ini kita membahas dua sajian maka nanti saya beri kesempatan kepada setiap kelompok menyajikan sajiannya 15-20 menit langsung nanti kelompok tiga setelah kelompok satu apa namanya memberikan laporan kelompoknya begitu ya jadi nanti hari ini kita bahas dua kelompok satu dan kelompok dua dan kelompok tiga akan menyajikan dua klubik sajian mereka begitu ya baik dengan demikian kita mulailah dari kelompok dua untuk menyajikan presensi kelompoknya silahkan maaf pak kelompok dua sekarang kelompok satu pak kelompok satu belum menyajikan materi pak pak mik 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 oh iya kelompok satu dan kelompok dua silahkan dari kelompok satu baik selamat lagi kami dari kelompok satu akan mempresentasikan adik kami yang berbicu di usafat dairi baik kami akan memulai presentasi kami dari teman-teman saya terima kasih baik baik supaya tidak terlalu memakan waktu saya akan memulainya pendahuluan pulau Sumatera terletak di bagian barat wilayah Republik Indonesia pulau Sumatera dihuni beberapa suku bangsa yang menempati di wilayah tersendiri salah satunya suku batak setiap suku memiliki wilayah persebaran yang menunjukkan keunikan dari suku bangsa tersebut pulau merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan atau meter skin tiarum pulau melahirkan ilmu pengetahuan senantiasa tetap relevan bagi setiap orang yang menggeluti ilmu itu sendiri kehadiran filsafat selama kurang lebih 25 abad telah memengaruhi kehidupan manusia maka belajar filsafat tetap menjadi hal penting baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun peradaban manusia bawah apa oradillah oradillah saudara turun turun ke bawah lagi adiputra 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 oh adiputra 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 tolong di terunggu lagi perumusan masalahnya oke kembahasan asal usul pak-pak deri suku papa adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di pulau sumatera indonesia papa juga termasuk kelompok dari suku batak papa tersebar di beberapa kabupaten atau lagi-lagi lagi apa adiputra 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 baik saya mohon maaf kepada teman-teman semua ada kelelaian sedikit dalam dalam administrasi pemerintahan suku pak-pak banyak bermukim di wilayah kabupaten dairi di sumatera utara yang kemudian dimengarkan pada tahun 2003 menjadi dua kabupaten yakni kabupaten dairi atau sedikalang dan kabupaten pak-pak barat suku pak-pak dari India selatan yaitu India Tondal yang kemudian yang kemudian menetap di muara tapus dekat kota barus dan kemudian berkempeng di tanah pak-pak dan kemudian menjadi satu suku pak-pak pada dasarnya nenek moyang suku pak-pak ini sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal mereka namun kemudian membuka marga baru yang tidak jauh dari marga aslinya suku dalam bahasa pak-pak dan wilayah pak-pak terbagi menjadi lima suak yaitu sebagai berikut yang pertama suak sim-sim kedua suak kalesen kelasen ketiga suak kepas keempat suak pegangan kelima suak boang masyarakat suku pak-pak tidak seluruh berdiam atau tinggal di tanah pak-pak melainkan masyarakat pak-pak juga berdiaspora meninggalkan tanah pak-pak dan menitap di wilayah yang baru ada cerita yang mengatakan bahwa nenek moyang dari suku pak-pak adalah si kadak dan silonat yang berasal dari India Selatan mereka berdua merantau meninggal mereka berdua pergi merantau meninggalkan kampungnya dan dampak di pantai barus dan dari sana terus masuk hingga ke tanah pak-pak kada dan lona ini adalah seorang pasangan suami istri yang mereka mempunyai seorang anak yang diberi namanya yang dan nama yang adalah nama yang dikeramatkan di suku pak-pak yang ini pun tumbuh doasa dan menikah dengan putri raja barus dan mereka mempunyai tujuh putra dan satu putri selanjutnya akan dilanjutkan teman kami terima kasih terima kasih baik saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Bajamot B persebaran masyarakat suku pak-pak suak dalam bahasa pak-pak artinya kelompok seperti dalam harga batak lainnya yaitu toba simalungun karo angkola serta mandailing berdasarkan wilayah komunitas warga dan delik bahasanya dibagi menjadi lima yang pertama itu dapat kita lihat dalam paper pak-pak sim-sim merupakan salah satu suku pak-pak yang menetapkan menetap dan memiliki yang merupakan salah satu suku pak-pak yang menetap dan berdelik kepas yang ketiga itu ada pak-pak pegangan merupakan salah satu suku pak-pak yang berasal dari berdelik pegangan yang keempat itu ada pak-pak kelassen merupakan salah satu pak-pak yang berasal dari berdelik kelassen yang kelima itu pak-pak buang merupakan masyarakat pak-pak yang dari berdelik buang berikut merupakan daftar nama marga-marga suku pak-pak secara kelusuruhan ini mungkin tidak perlu kami bacakan karena kita sudah melihatnya dari paper masyarakat terdiri dari atas marga-marga ataupun 65 marga yang mendiami masing-masing kawasan hak tanah ulayat untuk merupakan suatu kesatuan dengan hidupnya dipimpin oleh strategi kemudian diatasi adalah aur dipimpin oleh raja selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kami berian terima kasih baik saya akan melanjutkan bagian C yaitu keadaan dan sistem kekerabatan suku pak-pak sama halnya seperti suku batak lainnya pak-pak memiliki marga atau klan sebagai identitas mereka pada suku pak-pak orang laki-laki sebagai keturunan sebagai keturunan yang diturunkan oleh ayahnya atau patria lineal ada sekitar 53 jenis marga yang tersebar diantara suku pak-pak setiap marga memiliki kampung masing-masing yang mereka sebut sebagai kota atau lebu marga yang pertama ada di daerah pak-pak yang mendirikan sebuah kota disebut lebu atau disebut sebagai marga tanul sedang orang yang orang lain atau yang mendatangi tempat itu disebut sebagai ginemgem atau marga penumpang kota atau lebu merupakan daerah lingkungan marga tanul yang dipimpin oleh seorang petaki atau sipandetaki yakni orang yang mampu dan bijaksana mengambil keputusan yang diwariskan oleh marga-marga tanul secara turun-temurun hukum adat di setiap petaki harus berdaulat penuh terhadap wilayah dan masyarakatnya yaitu mengatur kehidupan tatanan rakyat baik dalam maupun luar wilayah tanul tanah atau tanul kekuasaan atau perkampungannya hal ini berlangsung secara turun-temurun atau secara terus menerus pada masa penjejaan Belanda yang berada di daerah beri dan pakpak barat pada masa itu untuk menjalankan tugas-tugas seorang petaki dibantu oleh seorang permangmang yakni pengetuai dari kelompok marga yang sama dalam masyarakatnya permangmang memiliki tugas khusus dalam sistem peradatan dan juga yang berkaitan dengan pertanian yang pada saat itu masyarakat pakpak hidup dari usaha mereka di bidang pertanian ada tiga peradatan dalam suku pakpak yaitu satu puang atau kula-kula yakni merupakan keluarga dari istri kelompok mengatur tata hubungan antara masyarakat kedudukan seorang terhadap orang lain diatur dalam suatu kekerabatan sosial yang terdiri dari marga pemberi istri yang kedua berlu yaitu kelompok penerima istri yang ketiga adalah dengan sibilalteg yaitu kelompok garis keturunan satu marga sistem kekerabatan ini berpengaruh dan terjamin dalam aspek kehidupan bermasyarakat baik dalam melaksanakan upacara adat maupun dalam kehidupan sehari-hari sistem kekerabatan bukan berlaku secara permanen terhadap satu marga artinya hal tersebut harus mampu disesuaikan dengan marga yang mengadakan upacara adat hubungan sosial yang berdasarkan ketiga golongan kekerabatan fungsional di atas terdapat sistem kekerabatan pembagian nan lima atau disebut juga dengan istilah sulang silima sulang silima ini direalisasikan dengan cara pembagian jugud yakni daging kerbau atau lembu atau huang kurban yang isinya telah dipotong-potong sesuai dengan konteks penyembelian dalam upacara adat pembagian daging ini disesuaikan dengan kekerabatan dengan pihak kesukatan yaitu pihak yang melaksanakan upacara huang menerima bagian dari hewan seperti dada atau paham dan si bautek akan menerima bagian badan sementara si beru akan mendapatkan bagian dari daging tertentu seperti kaki atau leher dan bagian kepala dari hewan yang disembeli akan diberikan kepada ketua suku atau pimpinan adat atau yang disebut sebagai permangmang atau petake dan sisanya adalah untuk petugas yang membagi sulang-sulang kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Ferdinand Sirait terima kasih saya akan melanjutkan dari saudara Brian Kennedy sistem kepercayaan setiap suku memiliki sistem kepercayaan terdiri demikian juga dengan suku Pak Pak yaitu juga memiliki kepercayaan suku Pak Pak pada zaman dahulu atau sebelum hadirnya agama Islam ke Aceh dan suatu kepercayaan masyarakat Pak Pak yaitu disebut dengan agama Fambi agama Fambi merupakan agama yang tidak percaya kepada Nabi melingkang agama ini percaya terhadap dan kait pada tempat-tempat tertentu meskipun agama Wahyu seperti Islam dan Kristen sudah lama disebarkan memasuki suku Pak Pak namun agama Fambi ini masih tetap dianud sebagai masyarakat suku Pak Pak sampai saat ini tetapi agama Fambi ini tidak lagi memiliki banyak umat dan rumah ibadah merupakan sudah mulai sulit untuk ditemukan ditemui dan saat ini pemeluk dan rumah ibadah dari agama Fambi hanya ada jumpa di daerah Aceh Singkil dan juga Aceh Tenggara Tenggara adapun konsep agama Fambi sendiri adalah konsep kepercayaan yang mempercayai adanya alam gaib tunggal kini kuta dewa panjang kampung dan berasabti di tanah dewa yang menguasai tanah selain ketiga dewa tersebut masyarakat juga memiliki kepercayaan bahwa ada dewa yang lain seperti sinaga lain dewa pengusaha air penguasa dan demoran yaitu dewa penguasa dan penjaga udara dan barlah yakni makhluk gaib yang menguasai ikan di dalam air kemudian pada awal abad ke-19 tepatnya pada tahun seribu agama Islam mulai memasuki supak-pak padahal yang menyebarkan ini dipakai yaitu Tuan Pakih Burutu yang berasal dari daerah Aceh pada awalnya untuk menyebarkan agama Islam ini Tuan Pakih Burutu ini merangsang masyarakat pak-pak setelah hadirnya agama Islam kemudian menyusul juga agama Kristen sementara itu agama Kristen yang diawali dengan adanya peluang bagi para pedagang-pedagang penjual ulus yang berasal dari Tapanuli Utara ke daerah Sim-Sim maka dapat disimpulkan bahwa agama atau kepercayaan masyarakat pak-pak ada tiga yaitu agama Fambi agama Islam dan disusul oleh agama Kristen selanjutnya akan ditambahkan oleh saudara kami yaitu dari Putra baik kita masuk kegiran dan pilihan pak-pak dari setelah melihat tentang pengenalan setelah melihat tentang pengenalan akan asal-usul wilayah sistem kerebatan dan kepercayaan yang diantulai masyarakat pak-pak maka kita akan melihat apa yang menjadi pemikiran atau pandangan hidup masyarakat pak-pak dari jika semua terkenal dengan moto yang berarti segala sesuatu pekerjaan berlaku tindakan dilendas dengan kebenaran hakiki suku karo terkenal dengan moto yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia walaupun kita hanya memiliki satu ekor ayam tetapi harus berkokok batak teba mempunyai moto anak kukido hamoran diaw atau dalam bahasa Indonesia anak merupakan harta kekayaan bagi orang tua dalam pak-pak juga mempunyai moto hidup atau pandangan hidup yaitu ulang tempus bulung inilah yang menjadi filsafat masyarakat suku pak-pak yang memberikan warna pak-pak menjadi suatu ciri khas pak-pak lebih dikenal orang lain pandangan hidup masyarakat pak-pak ini muncul pada zaman dahulu saat ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjamah kehidupan pak-pak moto masyarakat pak-pak ini secara harafiah yaitu daun jangan sampai terkoyak atau bocor dimana daun yang dimasuk di sini yaitu daun pisang yang digunakan masyarakat pak-pak pada zaman dahulu sebagai pengganti piring karena pada saat itu piring hanya diperuntukkan bagi pertaki atau sekarang disebut bagi raja oleh karena itu jika masyarakat pak-pak pada saat makan menggunakan daun pisang tadi mereka sangat menjaga agar daun pisang tadi tidak terkoyak maka agar daun agar daunnya tidak terkoyak mereka menggunakan kedua tangannya untuk menahan daun pisang yang berusia makanan tentu dari hal ini masyarakat pak-pak tidak jarang meminta bantuan atau memperlukan bantuan tangan orang lain untuk membantu mengambil dan meletakkan sesuatu ke atas daun pisang yang sudah dipegang oleh kedua tangan yang memakan tidak hanya di suatu keluarga atau rumah tetapi pada saat pesta juga masyarakat pak-pak ini makan menggunakan daun pisang oleh karena itu pada zaman dulu mereka hanya boleh memakan makanan yang jumlahnya pas atau sesuai dengan daun pisang yang tersedia sebab jika diberikan secara berlebihan makanan tersebut akan koyak dan makanan badan makanannya pun akan menjadi tumpah dan tidak mendapat apa-apa dari sini kita dapat dari sini juga dapat diambil makna keikhlasan orang yang memberi makan dan sukacita orang yang diberi makan jangan menggunten yang berarti jangan bersungut-sungut juga didapat makna saya tidak berarti apa-apa bila orang lain tidak ada saya tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain moto ini berlaku pula dalam pelaksanaan atau pak-pak contohnya apabila seseorang diundang menghadiri acara pesta mengadati atau mengadati pernikahan seperti kula-kula atau kalimpu atau kuang atau si memukus dari pengantin pria harus membawa manduk atau ayam dan lain sebagainya kelemahan moto ini mulai muncul pada saat meminang impal atau calon istri pihak keluarga perempuan mulai hitung hutungan mulai menghitung bulung untung rugi berapa bulung atau duit kerugian habis mulai melahirkan sang putri membesarkannya menyekelahkannya dan uang segokan mencarinya pekerjaan kalau sang putri pegawai negeri sudah menjadi rahasia umum perlu uang segokan agar dia diterima jadi pegawai bulung odak boitelpus pihak manapun tidak mau rugi total perhitungan total perhitungan jadilah mas kawin yang harus dibayar orang menawar antara kedua belakia saling bersih keras dan tidak ada yang memengalah dan perkawinan akan undur waktu bahkan ada kemungkinan batal tidak hanya itu moto ulang telpus bulung ini pun mempengaruhi kehidupan sosial sehari-hari akibatnya setiap tindakan sosial yang diperbuat mengharapkan balasan yang setimpal bahkan ada yang mengharapkan perbuatannya pemberiannya akan dibayar kelak atau tidak dermawan pamrih semacam ini menjadikan orang paket tidak rela berkorban sehingga ada istilah odak mersidahiin pada saling menunjungi dan memberikan kewajiban adat ataupun mereka adat ataupun menerima hak adat tiga penutup kesimpulan pandangan hidup pandangan hidup atau moto masyarakat papak ini yaitu ulang telpus bulung pandangan hidup masyarakat papak ini muncul pada zaman dahulu saat ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjamah kehidupan pak-pak moto masyarakat papak ini juga secara harafias yaitu dalam Indonesia dan jangan sampai terkoyak atau bocor dimana daun dimaksud disini adalah daun pisang yang digunakan masyarakat pak-pak pada zaman dahulu sebagai pengganti piring karena piring pada saat itu hanya diperuntukkan bagi pertake atau sekarang disebut sebagai raja dari pandangan atau moto ini diambil makna agar kita semua jangan menjadi terpecah atau tidak bersatu dimana kita manusia hidup saling membutuhkan atau saya tidak berarti apa-apa apabila orang lain tidak ada saya tidak dapat hidup sendirian tanpa kederan orang lain demikian dari pembacaan makalah kami kami kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada kelompok satu yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok sekarang kita dengar hasil kerja kelompok dua silakan kelompok dua mempresentasikan hasil kerjanya silakan baik untuk saudari emailin bisa di share screen baik saya akan membaca dari pendahuluan latar belakangnya sosok yang menginspirasi kelahiran teologi lokal bagi orang-orang me itu adalah Wodeo Kaipoga Bobi yang kemudian menciptakan komunitas-komunitas Wodeo Kaipoga yang mempelajari ajaran-ajaran tentang teologi lokal yang kontekstual yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebelum agama samawi hadir dalam dimensi yang lebih luas ajaran teologi-teologi lokal yang membadan dalam kehidupan komunitas penganutnya adalah ekspresi teologis atau kepercayaan sekaligus kebudayaan tentang ugatame atau Tuhan dalam bahasa me ajaran-ajarannya tidak berada di awang-awang namun memiliki relasi historis dengan kehidupan sosial budaya mereka secara luas perspektif teologi lokal dari Wodeo Kaipoga Bobi dan komunitasnya ini menjadi salah satu dari begitu banyak gerakan-gerakan teologi pribumi yang hingga kini masih hidup dan berkembang di tanah Papua di dalam ajaran dari gerakan-gerakan teologi pribumi ini terkandung konteks lokal yang sangat kuat hal ini disebabkan karena ajaran-ajaran ini tumbuh bersama dengan perjalanan religi komunitas lokal sehingga menyatu dengan emosi dan kisah perjalanan sedih dan gembira masyarakat konteks ini sangat penting dikedepankan untuk memahami gejolak komunitas di atas rumput yang tidak hanya berhubungan dengan teologi tapi juga totalitas pergumulan manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam berhadapan dengan modernisasi sebagai penelitian miharja saat ini masyarakat adat atau lokal berhadapan dengan arus modernisasi di segala aspek pada tataran inilah sangat penting memperhatikan konteks sosial termasuk di dalam kondisi kehidupan komunitas dari berbagai bidang kehidupan yang mendasari ekspresi teologis mereka jika kita menelisik lebih dalam keberagaman teologi lokal atau agama-agama pribumi di Papua mengundang kesalahpenamaan sebagai ajaran sesat atau menghadap-hadapkannya dengan agama samawi yang hadir belakangan untuk membawa terang dan peradaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara sajian saya saudara Franz Hey saya akan melanjutkan untuk materi kita dimana asal-usul Uga Tame wilayah tinggal di masyarakat suhumi secara geografis berasal dari pada kategori wilayah pendalaman yang tidak sudah dilalui sehingga hal ini menyebabkan pengaruh-pengaruh budaya yang ada bercorak astromelanesia menurut Hawes tahun 1943 dalam Mansoven tahun 1995 menyatakan bahwa varitas penduduk astromelanesia merupakan produk yang ras yang disebut melanesian yang berasal dari kepulauan Indonesia yang berinisasi kurang lebih 40 ribu 40 ribu tahun yang lalu yang terdesak oleh orang ras Manggoloy yang datang dari Asia Selatan menurut multir 2008 bahwa penduduk kawasan yang di gunungan tengah diduga sebagai kelompok migrasi paling awal yang terdesak saya boleh melanjutkan menurut sejarah suku mengakui bahwa nenek moyang mereka pada zaman primodial yang berimigrasi dari arah tibur dari pupa-pupa atau gua besar atau bagi bagian timur yang di gunungan tengah bahwa barat di lembah di wilayah Sema yang hidup diperkiraan 900 tahun yang lalu penyebaran suku ini diperkirakan menetap di daerah Paniyai sejak 1100 tahun yang lalu suku juga adalah salah satu dari 271 yang ada di Papua suku ini mendiami di wilayah Papua bagian barat di sekitar Danau Paniyai Danau Tage Danau Tigi Lembakam dan Mapia Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari perubahan segala dimensi proses alkultrasi dan asimilasi budaya merupakan awal daripada proses perubahan tersebut terbukti bahwa suku telah menerima budaya modren budaya modren adalah melalui ajaran gereja atau agama maupun pemerintahan yang masuk di tiga kabupaten yang sudah disebutkan di atas ini jika ditelusuri sejarah dan budaya diluhur pada masa sebelum misionaris masuk 2019 mempunyai tatanan sosial yang jelas dua mempunyai tradisi yang tersusun rapi tidak tergantung kepada siapapun dan menciptakan suasana hidup sendiri empat mempunyai saya rasa percaya percaya diri yang sangat menonjol mempunyai yang sangat tinggi enam mempunyai identitas diri dan nilai-nilai budaya yang sangat jelas demikian penjelasan saya yang akan menjelaskan baik C pembaharuan dalam bahasa suku mempunyai artinya makhluk manusia khusus dibedakan makhluk manusia dari makhluk halus dewa hewan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara etimologi katame berasal dari bahasa suku me itu populasi orang me diperkirakan sekitar 45.000 jiwa dan pada data pada tahun 1994 jumlahnya mencapai 130.000 jiwa tahun 2012 meningkat lagi mencapai 250.000 lebih jiwa dan sampai saat ini jumlahnya terus meningkat orang me di samping mata pencarian utama sebagai petani kebun mengenal juga berbagai jenis makanan dan sayuran tambahan lainnya sebagaimana suku-suku lain menurut penelitian development information service center pada tahun 1983 sampai 1984 orang meh sangat mengenal seni pertanian umbi-umbian sudah mencapai umur 3.000an tahun dan telah mencapai 40 varietas ubi jalar dan 25 varietas pisang dengan memanfaatkan tanah pekarangan yang kering selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara baik saya akan melanjutkannya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan ini pada masa primitif tergantung dari manusia dalam arti bahwa seseorang jika ingin menjadi makmur maka seseorang harus memiliki sikap diantaranya satu mempunyai kemauan yang keras dalam diri orang yang kedua selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan dengan cara-cara yang halal yang ketiga tidak mudah putus asa dengan begitu saja yang keempat jika mengambil resiko jika terjadi masalah pada usaha yang dimiliki contohnya gagal panen yang kelima selalu mencari peluang dan jalan keluar untuk pengembangan dan kemajuan usaha mereka yang keenam menjadi manusia yang memiliki rasa miliki akan kebudayanya sendiri dan menestarikan dengan dasra bahwa muraya adalah lendasan yang ketujuh selalu bersyukur atas pemberian yang diberikan Tuhan yang kedalaman menjadi berkat buat orang lain dalam arti bahwa memunculkan dalam hidup berkeluarga edukasi yang dimunculkan yang kesembilan ada sikap tidak sombong dan rendah diri memang tanah besar Papua mempunyai kekayaan alam yang begitu menjanjikan di dalam daerah orang sendiri terdapat kekayaan alam yang begitu berlimpah dan menjanjikan pula sukume mendiami wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat berbagai tradisi lisan dan adat kebiasaan sukume mampu menguatkan kebudayaan mereka nilai budaya merupakan lapisan paling abstrak dan luas perlengkupnya berkaitan dengan ide-ide alam dan pikiran terdapat sejumlah nilai budaya yang patut diteladani dipatuhi serta dijadikan sebagai cermin dalam hidup bagi para penuturnya salah satu nilai budaya di sukume adalah nilai bagis kehidupan sukume berkaitan erat dengan lingkungannya sukume mempercayai bahwa di dalam sebuah benda terdapat kekuatan dan kelimahan masyarakat sukume percaya bahwa api memiliki suatu kekuatan yang dapat menghidupkan manusia sukume beranggapan bahwa api dapat menghidupkan orang atau hewan yang telah mati hal tersebut terlepas dari kegunaan api dalam kehidupan manusia masyarakat sukume juga menganggap bahwa di dalam awan terdapat suatu kekuatan yang dapat menculik manusia nilai-nilai hirup di atas harus dijadikan lendasan atau fondasi hirup dalam melangkah ke depan dalam mencari hidup yang lebih baik tujuan dari 10 perintah Allah adalah sebagai suatu pedoman hidup untuk berkarya di bumi ini sebagai manusia pastinya setiap individu di bumi ini juga ingin sejahtera dan makmur di dalam kehidupan sukume sendiri adalah salah satu tipe suku yang memadain dulu namun sejak mereka menetap di pantai maka disanalah mereka merasakan susah dan senang hidup ini yang selama itu mereka belum pernah rasakan kita lanjut pembahasan nilai dan norma sukume masyarakat sukume sangat kaya dengan berbagai nilai dan norma luar keberayaan dan adat istidaknya nilai dan norma luar keberayaan dan adat istidaknya telah terangkum dalam nilai norma luar owaeda nilai dan norma owaeda sebagai dasar pisakan hidup sukume mereka telah menata dan mengatur hidup menurut nilai dan norma luar owaeda nilai dan norma hukum owaeda telah mengakar dalam kehidupan mereka dengan nilai norma luar ini mereka saling menyelamatkan hidup saat ini dan nanti dalam kehidupan mereka hingga saat ini mereka meyakini bahwa nilai dan norma owaeda ini berasal dari ugatame atau pencipta atau penggada dalam bahasa bibisnya Allah nilai dan norma luar ini diadakan dan diajarkan oleh ugatame melalui tokoh penyelamat dan pembebas mereka yakini kohidaba mereka meyakini bahwa kohidaba adalah utusan ugatame untuk mewartakan nilai dan norma luar owaeda dengan dengan melihat keyakinan sukume bahwa ugatame sebagai pencipta penggada segala sesuatu dan kohidaba sebagai utusan ugatame yang telah mengajarkan nilai-nilai kristiani maka perlu diangkat dan dijadikan sebagai bahan pewartan misi gereja dari konteks dan keyakinan mereka untuk itu inkulturasi merupakan kunci dari jalan mempertemukan injil dan kebudayaan lokal inkulturasi menjawab kebutuhan untuk pengungkapan iman dalam rasa kebudayaan sehingga iman terungkap bukan hanya dalam ritual-ritual peribadatan tetapi dari dalam hidup keseharian mereka selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Elfredo baik saya akan melanjutkan sistem kepercayaan yang pertama latar belakang lainnya kepercayaan sukumi sebelum agama agama-agama seperti Kristen Protestan dan Katolik masuk di Papua setiap suku bangsa mempunyai sistem kepercayaan tradisi pada awalnya masing-masing suku bangsa mempunyai kepercayaan tradisional yang mempercaya akan adanya kekuatan roh alus roh lur atau dewa atau disebut penguasa alam yang berkuasa atas kekuatan lainnya misalnya pada orang baik atau Newport dewa ketinggiannya atau dewa tertingginya Maseran Nanggi atau orang Moe menyebut Funa orang Sege menyebut Nanggiminggi Semua dewa atau Tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pecipta yang mempunyai kekuatan mutlak atau nasib kehidupan manusia makrut yang tidak nampak juga dalam unsur alam semesta tertentu angin hujan petir pohon pohon besar sungai penguasa air dasar laut tanjung tertentu kekuatan alam di buju untuk melindungi manusia dalam pemberian sejaji dan upacara tertentu tradisi ini sudah tidak disanakan secara investif secara orang Papua menemeluk agama Islam atau agama Kristen namun dalam menghadapi persoalan-persoalan dasar yang menimpa kehidupan manusia seperti menimpa kecelakaan sakit dan mati banyak masih orang Papua mencari jawabannya melalui kepercayaan tradisi mereka masing-masing kepercayaan demikian dalam antropologi disebut analisme uga tamem penciptaan dunia yang hidup alam pemikiran dan kepercayaan orang kepakau dan irian jaya dunia diciptakan oleh uga mati terdiri di lima unsur pokok yaitu roh manusia binatang tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang tak berjiwa suku me bukan mengenal Allah karena adanya agama karena adanya misonanis yang barat suku ini telah mengenal sebutan ukatame me maka me maka me poya hal ini diyakini bahwa bersama dengan alam semesta fisik me salah satu paling penting suku me adalah upacara yuko upacara rasa syukur seorang tono uga mati adalah pecipta alam semesta menurut suku me yang menciptakan dunia karena ia mengadaikinya dalam mitologi suku me uga mati dianggap sebagai peciptaan roh manusia hukum alam dunia dimana uga mati tinggal di langit alam semesta seperti alam manusia selanjutnya konsep penyatu keberagama di panilia atau papua kehadiran gereja pada tahun 1938 telah membagi masyarakat menjadi dua kurun kak kelompok yaitu katolik dan protestan berbeda ini makin melebar dari kebiasaan hidup para penyair agama serta pengaruh politik negeri Belanda melalui kesimpulan konsep budaya enafa dan obawa telah menjadi penyatu dengan suku mei atau ekagi yang mempunyai satu Tuhan dikenal uga mati selanjutnya kak risapad uga mati risapad uga mati dipondasi kehidupan orang mei dalam hubungannya dengan uga mati atau Tuhan inilah yang menjadikan dasar oleh untuk menyebarkan karya teologis sekaligus juga karya sosial pembikir pramikta toba molo kiyake udiyoka pemakita udimodo kiyaka yake mayyoka wopamikta alam pada mulanya air air bersih dan burni tidak ada ujung pengangkalannya ini mengandung melahirkan berudu berudu mengandung melahirkan udang artinya maaf nilai-nilai pisofit dan ajaran puri kopuga bobi diikuti dengan menerjemahkan dengan dalam sair doa doa dalam lagu di dalam lagu-lagu yang ajarkan bermakna pujian penyembahan dan juga memohon keselamatan jismani koronian kerinduan akan memperoleh hidup yang kekal dan juga memuji kekuatan Allah ayat-ayat teknologi lokal yang diajarkan ada hubungan berhubungan dengan mulai dan kisah penciptaan di akhir dengan ajaran yang merendahkan diri mengikuti Tuhan lanjut Fisofi Fisofi Sukumi yang pertama do atau melihat selanjutnya dilanjutkan sama Raymond oh iya oke selanjutnya untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi saya persilahkan untuk saudara Raymond bukannya si Raja dulu ya baik saya akan melanjutkannya Fisofi Sukumi yang pertama duo atau melihat orang me menyebutkan kata ini kepada seseorang yang pergi meninggalkan kampung alaman dari Sukumi duo merupakan bukan cuma melihat apa yang bisa dilihat tetapi juga agar bisa melihat atau membaca situasi yang tidak bisa dilihat dari perkembangan perkembangan yang sudah kita lalui masih juga sampai sekarang kata ini dipakai pada pesan kepada anak saudara ataupun kerabat kampung yang akan ingin keluar dari kampung alaman yang kedua gaya atau berpikir menurut orang me kata gaya berpikir merupakan harus berpikir sebelum bertindak apa yang mau kita lakukan orang me menyebutkan kata gaya pada saat mau melakukan sesuatu di kampung alaman atau di luar kampung alaman agar apa yang mau dilakukan bisa berjalan dengan baik sesuai keinginannya dan semua pihak yang ada di sekelilingnya yang ketiga ekowai bertindak pada dasarnya orang me bertindak atau melakukan sesuatu jika tidak dilihat dan dipikir akan bisa terjadi fatal kerja yang dilakukan itu itulah ketiga nilai hidup dasar atau falsafa orang me yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka sebelum agama dan pendidikan masuk di tanah Papua jika dilihat dari asal-usulnya maka ia lahir ia lahir murni sebagai produk hasil daya karya dan karsal manusia sehingga setiap orang hendaknya hidup mengacu padanya karena ia sangat berikatan erat dengan akal budi dan hati nurani pada masyarakat me filosofi kehidupannya bersandar pada fondasi tota mana terdiri dari dua kata yakni tota atau sudah ada telah ada mana berita surat suara atau kabar maka secara harafiyah dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang sudah ada sejak sebelumnya tota ma bisa diartikan sebagai suatu kabar yang sudah ada sejak lama sementara tua y mana terdiri dari tiga kata tua atau tinggal berdiam duduk y atau suatu keheranan atau heboh mana artinya suara kabar atau berita dengan demikian tua y mana adalah pandangan hidup yang berprinsip pada mendudukkan tua tamana mengandung arti bahwa suatu kabar gembira itu ada sepanjang hidup manusia sementara tua y mana ialah hukum yang tidak mau pergi dan mengikat kepada manusia sebagai panganutnya selanjutnya dijelaskan oleh teman saya baiklah saya akan lanjutkan pembacaan materi kelompok pengaruh ajaran atau adama lain terhadap kepercayaan Uga Tame semua suku di tanah Papua memiliki sebutan masing-masing tentang dewa di atas dewa-dewa termasuk masyarakat suku di pegunungan tengah Papua memanggil nama Uga Tame semua dewa atau Tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pencipta yang mempunyai kuasa mutlak atas nasib kehidupan manusia upacara adat dalam suku-suku dan sistem kepercayaan tradisi sudah tidak lagi berlangsung secara rutin sejak orang Papua mulai memeluk agama Islam dan Kristen Katolik walau demikian dalam menghadapi persoalan maupun tantangan yang menimpa manusia di Papua seperti kecelakaan sakit dan mati ternyata masih ada orang Papua yang mencari jawabannya melalui kepercayaan tradisi mereka masing-masing antropolog Dr. J.R. Mansoben yang mengambil dokter dari Universitas Leiden negeri Belanda menyebut agama besar seperti Islam dan Kristen masuk ke tanah Papua dengan periode yang berbeda-beda agama besar pertama yang masuk di Papua yaitu agama Islam di daerah Raja Empat dan Pak Pak Papua Barat agama Islam berasal dari Kepulauan Maluku yang disebarkan melalui hubungan perdagangan yang terjadi di kedua daerah tersebut menurut penelitian dan antropolog Belanda agama Islam masuk di daerah Raja Empat ketika daerah itu mendapat pengaruh dari Kesultanan Tidore pada abad ke-13 agama Islam tidak menyebar secara nyata dan meluas hanya dianud oleh golongan-golongan penguasa tertentu di kalangan Raja-Raja penyebaran agama Islam baru berlangsung bagi orang-orang bagi orang-orang Dhani di daerah Walesi Lembah Baliem sejak 1990-an sekian dari pembacaan materi terima kasih baik terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menyajikan paparan mereka dengan baik sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan masukan supaya kedua makalah ini disempurnakan tercapai nanti tujuan kita memahami filsafat beri dan filsafat ugatame di Papua silahkan kepada penggota kelompok yang kita menjawab pertanyaan dan kepada kita yang di luar kelompok memberi masukan atau bertanya silahkan siapa yang mau bertanya silahkan apakah sudah jelas semua atau tidak jelas sehingga tidak ada yang bertanya mungkin saya pak silahkan dari kelompok satu dan dua tadi mungkin boleh ditambahkan oleh teman-teman disini tentang apa saja yang yang dipengaruhi oleh agama-agama yang ada di daerah itu terhadap pemikiran yang ada di daerah itu misalnya kayak di orang Batak setelah masuk di tanah Batak maka pemikiran atas agama Kristen ini berpengaruh terhadap budaya kita mungkin bisa ditambahkan pak karena belum saya dengar tadi pak sejarah jelas atau mungkin saya yang terlewat pak mendengarkannya silahkan ditanggapi oleh kedua kelompok silahkan baik pak saya akan mencoba dari kelompok satu pertanyaan dari saya apa saja yang dipengaruhi oleh agama terhadap pemikiran orang itu orang Pak Dery maksud saya jadi kan orang Pak Dery tadi pemikiran orang itu ulang ke-10 yang berarti daun jangan sampai terkoyak oleh karena itu kita harus memerlukan bantuan daripada orang lain di dalam kehidupan kita begitulah kira-kira maknanya dan agama sangat mendekankan itu juga tentang membantu sesama orang lain jadi begitulah kira-kira pengaruh agama terhadap pemikiran orang ini itu saling membantu sesama mungkin ditambah oleh saudara yang lain jika ada yang menambah dari kelompok semua harus berbicara supaya kita lihat bahwa ini tugas kelompok baik baik Pak saya akan menambah bagaimana agama agama Kristen pengaruh terhadap percayaan yang pernah dianut oleh Pak 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 Diri yaitu agama sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap Pak Pak Diri dimana setelah hadir agama orang-orang Pak mulai mengalami perkembangan dalam ekonomi dimana pada tahun 1911 penyebaran agama Kristen ini melakukan ketika Raja Sri Singamara Raja kebelas di Raja meninggal di mana agama Kristen tidak menaruh kepercayaan di adat-istiadat orang-orang Pak Pak terima kasih Baiklah saya akan menjawab dari adat yang paling melekat pada suku ini adalah nilai majis atau ilmu-ilmu majis kehidupan suku berkaitan dengan hal-hal ini suku mempercayai bahwa di dalam sebuah benda terdapat kekuatan dan kelemahan yang tersembunyi dan pada bagian pengaruh ajaran atau agama lain sudah dicantumkan bahwa orang-orang sudah mulai masuk kepada teologi seperti agama sudah mulai masuk atau mengenal agama-agama Islam dan Kristen namun memang mereka masih tetap percaya terhadap adat mereka mungkin karena itu memang adat dari suku itu itu mungkin tidak bisa didupakan namun seperti yang saudara bilang tadi sudah ada percampuran antara adat mereka dengan agama-agama Islam ataupun Kristen terima kasih ada ada lagi yang mau menambah masukan atau pertanyaan saya Pak silakan saya mau bertanya ke kelompok satu Pak di papernya tadi ada beberapa kekerabatan yang antara di dalam suku Pak yang mirip dengan kekerabatan di dalam suku Batakaro yang ingin saya tanyakan adalah apakah masih ada hubungan atau penikatan antara suku Pak dengan suku Batakaro terima kasih silakan menjawab oleh resumen masing kelompok silakan apakah tidak ada kelompok yang bisa respon tidak ada kelompok yang bisa menjawab halo halo Pak silakan terima kasih tentang kekerabatan Bang dia kekerabatan di dalam sistem kekerabatan keadaan dan sistem kekerabatan dalam suku Pak Pak yang saya lihat tadi seperti ada puang atau kula-kula beru dengan itu masih ada masih mirip-mirip dengan kekerabatan ataupun keadaan yang ada di suku Karo jadi apakah ada hubungan antara hubungan antara suku Pak Pak dengan suku Batak Karo baik saya akan mencoba untuk menjawabnya itu kenapa hal itu bisa sama karena dalam sistem kekerabatan suku Pak 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 ada marga marga yang datang atau marga yang mendatang di tempat tanah Pak Pak yang disebut sebagai marga ginemgem atau marga penumpang jadi melalui marga pendatang maka sistem kekerabatan itu juga dipengaruhi sama halnya seperti yang sudah akan sampaikan bahwasannya keadaan ataupun sistem kekerabatan ini disesuaikan dengan keadaan marga yang ada sebabnya sistemnya itu sesuai dengan adat istiadat yang berlaku terima kasih oke ada lagi kelompok yang menambah silahkan kalau ada kelompok yang menambah lalu halo silahkan itu pertanyaan ini memang buat untuk kelompok satu aja Pak bukan kelompok dua ya kelompok satu yang senang kelompok dua jangan jawab kelompok satu aja halo kelompok satu udah gak ada lagi menambah ya dibilang tidak ada lagi Pak selesai ya jangan diam ini kan kita bicara dengan manusia ini kan saya tidak bicara dengan batu kan bagaimana tidak ada lagi Pak tidak ada lagi tidak ada lagi Pak tidak ada lagi Pak silahkan kalau ada lagi pertanyaan atau masukan yang lain sedikit Pak saya mau pertanyaan Pak kepada kelompok satu mengatakan suku Pak si Kadang di India Selatan yang jadi pertanyaan saya Pak mengapa Pak terjadi yang terdampar di Pantai Barus Pak terima kasih selamat selamat jelas pertanyaannya kan Pak boleh diulangi lagi pertanyaannya Pak macet-macet suara abang itu Pak silahkan diulangi warnanya apa kok story itu kenapa baik baik atau dikirim aja di chat baik Pak silahkan nah ini ada di chat tolong dijawab di chat itu ada pertanyaan dari saudara Kelvin kepada kelompok dua apa saja budaya yang dimiliki suku Mei coba jelaskan baik Pak terima kasih untuk saudara Kelvin menantik bertanya untuk kelompok dua apa saja budaya yang dimiliki suku Mei coba jelaskan baik yang kami ketahui dimana budaya suku Mei ini sebenarnya sangat terkait dengan tokoh dalam gerakan mesianis dalam suku Mei di satu sisi ini dipahami sebagai sebuah rumah kebenaran yang diartikan ini di sana di satu di tempat ini adalah tempat pendidikan tempat membangun relasi dengan sesama dan tempat mensukuri kehidupan dari samping kita atau disebut dengan Bugatame jadi konsepnya di sana budaya ini adalah bersatu dengan budaya Ewa dan Uwada Uwada telah menjadi penyatu dari suku Kume mempunyai satu Tuhan yang dikenal dengan Bugatame atau Sang Pencipta dimana dalam perbedaan keyakinan sebagai orang yang beragama keturunan protestan dan perbedaan wilayah adat terima kasih oke ada lagi yang menambah baiklah saya akan mencoba menambah Uwada adalah bahasa suku yang artinya pagar rumah dan MW sebagai rumah laki-laki namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasanya memahami lebih dalam yaitu Uwada sebagai kebun bagi tanaman yang diakini mempunyai nilai khusus dalam budaya karena keberadaannya sangat terkait dengan tokoh dalam gerakan mesianis dalam suku di satu sisi MW dipahami sebagai rumah sebuah rumah kebenaran yang diartikan dengan tempat ini adalah tempat pendidikan atau tempat untuk membangun relasi dengan sesama dan tempat mensyukuri kehidupan dari Sang Pencipta yang disebut Bugatame terima kasih oke yang lagi yang mau nambah oke siapa lagi yang mau bertanya tadi sudah dikirim pertanyaan siapa itu siapa yang mau bertanya lagi Herlan Pak ingin bertanya kepada kelompok dua nah disini kan adalah latar belakang lahirnya kepercayaan suku MEPA jadi disini saya melihat ada sistem kepercayaan tradisi yang dimana mereka mempunyai kepercayaan tradisional yang percaya akan adanya kekuatan roh halus nah biasanya jika ada memang sistem kepercayaan pasti terdapat ritual-ritual Pak jadi apakah suku ini memiliki ritual untuk memanggil kekuatan roh halus roh lelur atau lain sebagainya Pak terima kasih silahkan kelompok dua silahkan kelompok dua aduh kelompok dua jauh Pak sebentar Pak baiklah saya akan mencoba menjawab dari Herlan ada beberapa ritual yang terkait untuk hal-hal itu yang pertama ritual dalam pembangunan rumah tari dan rumah pesta ketika ritual ini dilakukan seperti acara pesta yang berlangsung selama tiga bulan atau lebih yang diadakan dimana yang dilakukannya menyembeli babi atau babi yang dimiliki atau yang sudah didistribusikan seperti babi peliharaan mereka yang yang mereka sponsori atau yang mereka berikan kepada para yang melakukan ritual-ritual ini untuk disembeli atau dipotong seperti itu sukume juga selalu membangun relasi dengan totem atau ipue serta menyekini dan menjaga keserasian dengan tempat-tempat keramat dao kogo bahasa dari sukumenya hal itu ditandai dengan adanya doa dan juga adanya ritual doa dan kewajiban untuk tidak merusak tempat keramat karena adanya risiko bagi yang merusak begitu Pak terima kasih Pak ada lagi yang menjawab dari kelompok saya Pak sedikit menambah suku Uga Tame ini sebelum mengenal agama telah mengenal dan mempunyai ritual-ritual yang biasa mereka lakukan yaitu ritual doa atau kamu taime salah satu ritual yang paling penting bagi suku Uga Tame ini adalah upacara yuo yuo yang upacara rasa syukur seorang tonowi dimana mereka itu menyembah Uga Tame yang sebagai pencipta alam semesta sukume mereka di dalam mitologi sukume ini Uga Tame ini dianggap sebagai pencipta roh manusia hukum alam dan bumi dimana Uga Tame tinggal di langit di alam yang sama seperti alam manusia sekian Pak oke silahkan kelompok satu menjawab pertanyaan dari saudara saya akan menjawabkan saya akan menjawabnya yang menjadi pertanyaannya mengapa bisa terjadi nenek moyang dari suku Pak Pak ini berasal dari India Selatan sedangkan mereka hanya orang yang terdapat di pantai baru hingga sampai ke Pak Pak terima kasih ya kami jujur sangat ingin dengan pertanyaan Anda mengapa bisa terjadi nenek moyang berasal dari suku Pak mengapa bisa sana itu kan hanya merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan orang dan yang dan dan mereka terdampar di pantai dan masuk hingga tanah kapal dan mereka juga menikah yang mempunyai seorang anak yang bernama Hiang dan selanjutnya terus menyebar sampai ke Pak Pak dan salah satu juga seperti yang kami disebutkan dalam paper pada dahulu kala di daerah kedalaman daire sudah ada penduduk asli mereka yang tinggal di Kota Kacit kecamatan Salak penduduk tersebut disebut dengan perbaju bigo yang salah satunya juga keturunan dari anak Hiang dan putri Raja Barus mungkin itu ucapan dari saya terima kasih Pak oke ada lagi yang mau menjawab saya Pak saya akan menambahkan jawaban dari saudara adik putra dimana dari soalnya si sejakan tentang nenek moyang nenek moyang orang Pak Pak diperkirakan awalnya masuk ke anak itu dan letakkan disana ini 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 buktikan dengan adanya kedekatan bahasa antara Soekarung dan Pak Pak dan juga India dan mereka terima kasih saya Pak sedikit menambahi bagaimana kenapa dikatakan bahwasannya dari India lahirnya suku Pak Pak itu karena adanya perbedaan antara suku Pak dari India Tondal yang kemudian menitap di Muara Tapus dekat kota Barus setelah menitap di kota Barus mereka pun menyatu dengan penduduk asal yaitu yang tinggal di kota Cip dan membentuk suatu suku yang tersebar di beberapa daerah demikian teman dari saya terima kasih ada lagi yang menambah tidak ada oke tidak ada Pak oke ada yang bertanya tidak ada lagi yang bertanya cukup oke selama tidak ada yang bertanya lagi terima kasih terima kasih kepada kedua kelompok yang telah memberikan hasil kerja kelompok terima kasih terima kasih terima kasih dan sampulnya sudah bagus kemudian punya kata penantar dan daftar isi yang otomatis ya otomatis ini sudah menggunakan serjeng bagus kemudian penggunaan kemudian suaranya suaranya transpan apakah ini sudah kedengaran sudah kedengaran Pak oke oke saya lanjutkan kemudian sudah tadi masuk pembahasannya bab 2 namun ada beberapa catatannya ada beberapa catatan yang harus sampaikan yang pertama kuruk dari catatan kaki ini harus sama dengan kuruknya makalah harus bisa makan kuruknya nanti kemudian kalau menulis seperti ini M. Harahat dia punya judul artikel dalam sebuah respositori misalnya harus ini tidak usah dimiringkan tidak usah dimiringkan tadi kita judul artikel setiap artikel tidak perlu dimiringkan cukup tanda petik 2 nah kemudian ini ketika kita akses misalnya harus kita dapatkan dia informasinya nah ternyata dia ini ketika kita akses dia ternyata yang kelihatan adalah ini asal usul pak pak dari dan tidak ada penulisnya kan tidak ada penulisnya karena ini bagian dari skripsi di Universitas Islam Sumatera para insu nah ini tidak ada penulisnya siapa sehingga kalau seperti ini sumber ini tidak bisa menjadi sumber dunia tetapi kelompok dalam sajiannya membuat emharahat lalu mengulas masalah suku-suku pak pak tapi ketika kita klik dia tidak nyambung nah ini tidak benar sebagai sumber dunia nah hati-hati mengutip jadi mengutip itu tidak boleh mengambil dari seperti ini kadangkada terus disini emharahat gak ada nah ini sudah langsung buat tiga kecuali kalian punya teks yang full dalam bentuk e-book misalnya ini baik ini ditampilkan sebagai sumber ini sebagai referensi dunia yang bisa diterima sebagai sebuah sumber baru ini ada PT ini kan PT kata PT tidak perlu ditulis PT cukup intan perira intan para parira kita usah yang tulis PT kemudian ini imo mengulas asal usul pak pak ketika kita klik ini harus kita dapatkan informasinya karena ini youtube kan nah tapi youtube-nya gak bisa dibuka coba kita coba lagi kita ulang ini youtube nah saya sudah coba buka dua kali ini dia aslinya gak bisa ini dua kali aslinya gak bisa go to home jadi harusnya setiap kalian jadikan sumber itu harus bisa dipertanggungjawabkan artinya bisa dibuka ya dengan baik kalau tidak bisa dibuka dia tidak bisa dijadikan sebagai sumber nah ini juga tadi M.Harahab tadi ini sama yang tadi sudah terbuka tidak ada tidak bisa dijadikan sebagai sumber karena tidak ditemukan ini tidak ditemukan dalam respository apa itu nah kemudian ini kalau mengutip seperti ini tidak boleh tapi sebutkan dulu nama dari penulis judul artikel dalam kalau kita klik ini yang keluar adalah ini nah tidak ada nama penulisnya kan nama penulisnya disini adalah admin kan ini gak ada nama penulisnya admin harus kita cari siapa admin ya tidak ada disini nama penulis walau ini dari P2K Universitas ICID tapi dia tidak ada nama penulis yang ada disini sumber mister berutu nah ini jadi mengutip itu harus hati-hati harus punya informasi yang valid kemudian kalau baca lagi ini sistem pak 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 ini ketika kita klik ini dia sama seperti harhab tadi dia hanya ada bab satu jadi tidak tahu kita ini pilihan siapa nah jadi kalau dia mau dijadikan sumber dia harus lengkap full text ini kan ada kan ini pendahuluannya aja ini pendahuluan jadi dimana yang kalian sebut punya Bimalau Bimalau kalian sebut Bimalau padahal yang ada bukan Bimalau jadi hati-hati mengutip kalau tidak sesuai jangan mengutip dari situ karena ini tidak sumber yang sah nah kemudian baik sekali ini Bimalau tadi ini sudah disinggupkan tadi ini tidak pas Nanti sebelum kesimpulan kalian buatlah refleksi itu bagi sekalian terhadap wisata dari itu apakah ada yang sesuai dengan meromong kekristian atau pandangan hidup terkristian atau tidak ada yang visual gitu ya jadi banyak hal yang harus kalian perbaiki dan sumber-sumbernya harus jelas wordpress jadi kalau wordpress ini tidak boleh karena wordpress wikipedia blogspot tidak bisa dijadikan menjadi sumber karya ilmiah jadi dalam bukunya hanya dua tapi tidak ada yang berkaitan dengan beri oke jadi ini untuk filsafat beri diperbaikilah supaya lebih baik lagi nanti ini ini kemudian bagian yang kedua dari kelompok dua ya kelompok dua sudah berusaha punya baju bagus kemudian sudah dekat pengantar tapi daftar isinya masih manual diperbaiki dengan otomatis pendahuluan kalau menulis jurnal jadi semua itu harus hudur-hudur italic mulai dari islam realitas journal of islamic and studies volume dua nomor satu januar itu harus semua disini italic jadi itu karena itu satu ke satu jurnal itu jadi volume jangan tidak tidak nah ini yang perlu kalian sadari kalau kalau seperti ini menurut Howells Cowells 1943 ini sumber ini dan Mansoben 1995 ini sumber buku ini buku tapi ditulis dalam bentuk apa American Psychological Association sementara kita aturan kampus kita turabian artinya cekalan kaki ini menunjukkan bahwa kalian mengutip dan meng-copy pas orang karena kalian tidak tahu apa artinya ini 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 hanya tahun ini ini adalah sumber buku ini lagi menurut Muller ini sumber buku dan orang lain membaca kalian tidak karena kalian koyupas dan kutus orang mungkin dari kutus ini file ini tidak bisa di-download kalau download tidak bisa maka nanti cara menulis jurnal ini pun apa seperti ini tulis nama penulis ya nama penulis ini baru judul artikelnya baru dalam www atau alam website diakses pada itu cara menulis sumber ilmiah dari internet walaupun dari pdf harus disebut alamat website sehingga kita bisa download kita bisa baca banyak sekali data kalian tidak bisa download ini tidak bisa tidak bisa tidak bisa dibuktikan dipertanggungjawabkan secara baik dan ini juga tidak bisa ini juga tidak bisa jadi harus hati-hati baru ini ini saya buka catatan abang-abang kelas kalian dulu ini kalau kalian bandingkan dengan catatan pekerjaan abang-abang kelas kalian dulu semester di atas kalian sama persis ini kan gak ada bedanya kalimatnya sama persis sumbernya semua persis ini nah bisa saja sumber sama tapi kalimatnya jangan sama ini semua sama ini kan faujah ini faujah yang paling lucunya lagi ketika kita klik ini faujah ini kita klik ke budaya indonesia klik yang keluar apa ini yang keluar bukan faujah ini yang keluar dan tidak ada disini faujah nah gak ada namanya gak ada yang ada disini web admin apakah web admin si faujah gak tahu saya nah gak ada penudusnya disini yang ada sumber pkei titus dan metalius pakak pakak pakaj ini jadi jelas sumbernya meragukan ini sama sama faujah kemudian ini lagi dari skripsi cara cara mengutip skripsi begini bukan seperti ini josef bunay nilai dan norma hidup sebagai pengaruh dan pengatur kehidupan manusia baru skripsi skripsinya dimiring karena skripsi itu yang buku baru setelah itu dalam kurung kota dimana kota stft pajar timus ini pajar timus ini dimana kota mana dia baru tahun baru halaman kalau ada halaman nah ini harus kalian lihat karena ini juga ada kan sama kalian kan sumbernya sama dengan punya kota skripsi yang dulu sama sumber kalian sama kata-katanya juga sama kalau sumber sama tapi kata-katanya beda ini gak masalah tapi sumber sama kata-katanya sama nah ini juga aneh penulis segatot murniak mau judulnya kazanak budaya lokal tapi kota penerbitnya kalifornia gak tau saya apakah ada kalifornia di indonesia ini namanya nama kota baru penerbitnya adicita satu penerbitnya tempatnya di kalifornia tetapi penerbitnya adicita indonesia ya mungkin hebat penerbitnya di kalifornia tapi mereknya indonesia bisa saja tapi tidak mungkin lah gatut murniak mau menulis buku di kalifornia penerbitnya nama penerbitnya adicita ya sesuatu yang tak mungkin saya nah ini ini juga agak pitus ketika kita klik ini ini gak bisa ya coba kita yang terlihat bisa oh gak bisa juga oh iya oke ini kayak ini bisa diakses nah kalau kita klik itu tadi maka kita ketemu ini kepercayaan agama suku-suku di tanah Papua siapa penulisnya Domingus mempiorer Domingus mempiorer padahal kalian tulis disini bukan Domingus mempiorer tapi yang kalian tulis disini ini adalah Agapitus Ejebo ini Agapitus Ejebo ini kan Agapitus Ejebo ini harus hati-hati kalian dalam rangka menulis setiap data dalam karya ilmiah ini lagi Leopold kalau mungkin apakah ada nama kota New Haven Sorga Baru gak tahu saya ya dia menulis buku ini di Sorga Baru Kepauku Papuan and their law New Haven Human Religion Area Files Press 1908 Alamukir Kota ya mudah-mudah ini tadi harus dimiringkan juga sampai sini tapi ini semua hampir sama dengan yang lain ya dengan kebisian-kebisian yang sudah ada ini kan Felix Degay Wagedey ini semua Ingurah Suryawan Ingurah Suryawan Felix Degay Felix Degay jadi sama sumbernya kalimatnya sama Felix Degay oke nah ini agak bitus Ejebo lagi nah oke sebelum penutup nanti kalian buat apa apa namanya refleksi ya refleksi dialogis kesimpulan nah ini dulu yang bisa saya berikan masukan dalam rangka penyempurnaan tugas kelompok baik kelompok satu kelompok dua supaya lebih baik ke depan ya hati-hati menutup sumber karena kita dilapih hendak mempertanggungjawabkan karya tulis kita secara ilmiah pemikiran pemikiran kita jadi sumber bisa saja sama tapi cara mengulas kita cara berkata-kata kita ini semuanya dari kata-katanya sama Alkitab sama sumbernya tapi cara berkokbah kita berbeda penyampaian kita berbeda itu makanya ada pendidikan ada tafsir ada analisa supaya apa supaya cara mengungkapkan kebenaran itu kita sampaikan dengan gaya kita dengan tulisan kita sumber-sumber tadi bisa saja kita baca tapi cara kita menyampaikan informasi membuat narasi itu harus berbeda begitu ya kelompok 1 kelompok 2 kelompok 1 juga tadi ada juga kalau saya baca karena saya punya file sama lalu kalian mungkin mencari file yang sama menemukan file jangan copy paste saya katakan buatlah para prase kalimatmu sendiri kau paham dulu lalu bahasakan dalam bahasa supaya semakin meningkat kemampuan tidak oke sampai di situ ada pertanyaan tidak kita akan bahas dua apa namanya materi yaitu filsafat tolopang dan filsafat mete dan magi jadi silahkan dikirim kayak apa itu bro dan nanti kelompok ini juga memperbaiki memperbaiki sajian mereka satu minggu ini minggu depan akan dikumpulkan demikianlah pertemuan kita hari ini Tuhan memberkati silahkan komiti menyuruh salah satu orang kita untuk berdoa ya silahkan peringkat luas kita bagaimana Pak kemarin kan Bapak sudah mengatakan bahwa kami memilih judul ya betul jadi pilihlah judul dari filsafat yang ada di Indonesia dan buatlah seperti mengulis makalah itu buat covernya buat kepentingan ternya daftar isi motor belakang rumusan masalah tujuan manfaat lalu bahas dan ingat jangan sama dengan yang lain diskusikanlah ada yang bertanya kepada saya apakah Pak judul saya ini cocok jangan tanya saya kalau ditanya saya berarti saya tidak akan menilai lagi saya menilai penapamu penyikiramu nanti tanyalah kelompokmu supaya jangan sama judulmu kalau tanya saya saya tidak akan mau jawab karena saya akan menilai mu nanti setelah kau kirimkan ke saya saya nilai judulmu pembahasanmu ngerti gak kau dengan pembawa perkulian kita satu semester ini dan itu akan menentukan jangan ditanya-tanya ke saya ya Pak ini cocok gak sama saya jangan tanya-tanya kerjakanlah tugasmu ya oke terima kasih ada lagi yang bertanya iya Pak jadwal us kita kan Pak kalau di mengikuti silabus itu nanti hari Rabu depan nah tetapi hari Rabu depan kan kita masih menanggir lalu itu dikumpul kapan Pak karena ini kan belum selesai pertemuan kita jadi ada dua kali pertemuan lagi kita jadi nanti minggu depan sekali pertemuan lalu minggu depan sekali pertemuan disitulah kita mengumpul uas pada saat terakhir itu itu kan sudah selesai kalian sekarang kerjakan uas kalian pada saat itu kalian sudah mengumpulkan saja saat kita nanti menyaji dua paper terakhir disitu kalian mengumpulkan uas kalian baik Pak terima kasih ya Pak Pak saya mau bertanya Pak tadi kan Bapak bilang kita membahas filsafat-filsafat yang ada di Indonesia bagaimana seperti yang sudah kami list judulnya Pak ada beberapa yang membahas filsafat Cina filsafat India itu tidak bisa Pak bisa itu filsafat Asia filsafat Timur kan saya katakan filsafat Timur oke baik Pak terima kasih Pak boleh oke ada lagi yang bertanya ya kalau tidak ada silahkan ke Tua kelas untuk untuk yang membawa dua kita saya minta kesediaan dari saudara Raymond Huta Galung untuk membawakan dua kita baiklah untuk menutup kegilaian kita pada siang hari ini mari lagi kita berhasil dalam doa terima kasih Yesus berkat yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat masuk kelas filsafat Timur di siang hari ini Bapak tadi kami sudah belajar beberapa mengenai filsafat kiranya engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada kami agar kami dapat memahami apa yang telah disampaikan dan agar dapat berguna bagi kehidupan kami hanya di dalam namamu kami berdoa dan terima kasih amin makasih ya Raymond selamat siang selamat istirahat makan berkati jumpa minggu depan horas menjujua jahubu menjujua terima kasih Pak terima kasih terima kasih